Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya masih di channel seputar Gcam Di video kali ini saya akan share dan bagikan tutorial cara memasang config di Gcam ya teman-teman Oke disini sudah saya siapkan Gcam nya yaitu Gcam Nikita versi 2 Jadi sebelum kita lanjut untuk teman-teman yang mau subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar nanti kalian semua tidak ketinggalan video terbaru dari channel seputar Gcam Oke baik sekarang kita lanjut Disini akan saya jelaskan bagaimana cara menyimpan file config ataupun settingan yang sudah kita buat Dan juga merestore config yang sudah kita download ya teman-teman Jadi pertama-tama disini kita masuk dulu ke menu setelan Seperti ini Kemudian kita scroll paling bawah Setelah itu kita pilih konfigurasi Setelah kita pilih konfigurasi disini ada 3 opsi ya teman-teman disini ada nama panggilan Kemudian perubahan setelah itu ada simpan XML akan tersimpan di folder Gcam kemudian config 7 Dan ini disini kita akan menyimpan Atau memunculkan folder Gcam nya ya teman-teman Disini kalian bisa buat dulu nama filenya Atau kita buat dulu seperti ini contoh Setelah kita buat seperti ini kemudian langsung kita simpan Oke setelah kita simpan kita kembali ya teman-teman Kita kembali seperti ini Oke Setelah kita masuk ke file manager Kita cari folder Gcam Ini dia folder Gcam Jadi untuk teman-teman yang belum Menyimpan file config nya Nanti untuk folder Gcam ini gak akan muncul teman-teman Jadi caranya seperti yang tadi Kalian masuk ke opsi setting di Gcam nya Kemudian kalian klik konfigurasi Kemudian kalian simpan Oke disini kita masuk ke folder Gcam Kemudian kita pilih config 7 Nah ini dia file config yang udah kita buat tadi Nah selanjutnya bagaimana cara Selanjutnya bagaimana cara memindahkan file config yang udah kita download Caranya seperti ini Kita masuk lagi ke menu File manager Kemudian kita cari folder download Dan kita cari file config yang udah kita download tadi Contohnya seperti ini Ini dia Setelah itu kita pindahkan ya teman-teman Atau kita salin Kemudian kita salin ke folder Gcam config 7 Ini dia Folder Gcam config 7 Oke kemudian kita tempel Setelah kita tempel seperti ini Teman-teman semuanya masuk lagi ke Gcam nya Seperti ini Setelah teman-teman masuk ke Gcam nya Kalian ketuk dua kali di bagian hitam Sini Disamping tombol shutter Setelah itu kalian cari file config yang udah kalian download tadi Caranya seperti ini Kemudian kalian pilih Contohnya seperti ini ya teman-teman Setelah seperti ini kalian klik kembalikan Oke dan sekarang untuk config dan juga Gcam nya udah siap untuk kita gunakan Dan tutorial ini juga berlaku di Gcam Gcam lain yang sudah support Config ya teman-teman Nanti kalian bisa ikuti tutorial ini Dan sekarang saya akan bagikan tutorial bagaimana cara menyimpan settingan di Gcam Atau kita udah setting Gcam nya kemudian kita mau menyimpan File config nya ya teman-teman Seperti ini Ini saya clear datanya terlebih dahulu Oke Kemudian saya buka lagi Gcam nya Dan disini akan saya coba Untuk menyimpan file config yang Atau settingan saya sendiri ya teman-teman Seperti ini Ini bisa kalian lihat sendiri untuk opsi menunya disini masih kosong ya teman-teman Seperti ini Akan saya coba dulu untuk setting beberapa settingan di Gcam nya Seperti ini Kemudian Untuk opsi fokus disini saya aktifkan Saya aktifkan semuanya disini Kemudian kita back Jadi untuk settingan nya disini belum muncul ya teman-teman Caranya seperti ini Kita refresh Kita refresh dulu Kita refresh dulu Kemudian kita masuk lagi ke Gcam nya Maka settingan nya disini sudah ada ya teman-teman Ini settingan yang Saya buat barusan Jadi bagaimana cara menyimpan Settingan ini Caranya kalian masuk lagi ke menu setelan Seperti ini Setelah kalian masuk ke menu setelan Kemudian kalian pilih konfigurasi Setelah itu kalian simpan Disini bisa juga kalian tuliskan nama kalian dulu disini Misalkan seperti ini ya teman-teman Seperti ini Saya buat dulu file konfig Dari siapa Contohnya seperti ini Seputar Gcam Seputar Gcam Setelah itu di perubahan ini Ini opsi Untuk mengisi deskripsi ya teman-teman Ini dia Disini Contohnya seperti ini deskripsinya Makro Ataupun manual focus Oke Setelah itu kita simpan ya teman-teman Ini jangan langsung disimpan Nanti kita buat dulu nama File konfignya Contohnya seperti ini Makro Ini kita Versi 2 By seputar Gcam Nah setelah itu kita simpan Nah setelah kita simpan Kita cek lagi teman-teman Kita cek lagi di file manager Kita lihat Apakah file konfignya Sudah tersimpan Kita cek di folder Gcam Kemudian konfig 7 Nah dan file konfignya Sudah tersimpan teman-teman Ini dia Nah sekarang kita cek lagi di Gcam Kemudian kita ketuk 2 kali Seperti ini Oke makro Ini kita versi 2 By seputar Gcam Kemudian kita klik kembalikan Oke maka sekarang untuk File konfignya Sudah tersimpan ya teman-teman Jadi sekian dulu untuk Tutorialnya Tutorialnya Nanti Jika ada pertanyaan Teman-teman Bisa cantumkan Di kolom komentar Jangan lupa juga Tonton video Atau Settingan konfig-konfig Menarik lainnya Di video Sebelumnya Sampai jumpa 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 Terima kasih.